Oke, kali ini kita mau bahas apa yang boleh dan tidak boleh dalam memelihara kucing serval. Nah, si serval ini bisa dipelihara sama siapa aja, bahkan dia lebih friendly sama anak kecil dibanding karakal. Nah, cuman tetap karena dia masih hewan liar, naluri liarnya masih kental. Jadi, untuk orang yang baru mau pelihara ini, juga kalau ketemu kucing udah gede gini, om, jangan langsung buru-buru pengen pegang. Jadi, harus adaptasi dulu. Tapi, ini bisa lebih dipelihara dibanding karakal. Bahkan di dalam rumah pun boleh. Nah, yang nggak boleh, kalau kita main sama dia, kita terlalu intim, om. Tangan kita pegang-pegang, kita dekat-dekat, pegang kepalanya, pegang bagian perutnya. Karena, ketika dia senang sama kita untuk main-main, kuku dia nempel di kulit kita, ya kayak begini nih hasilnya. Tuh. Oh, baret-baret ya? Baret-baret. Sobek gitu? Sobek-sobek. Padahal itu mainnya loh, om. Bukan nyerangnya ya. Oke. Cuma mainnya doang. Nah, makanya kukunya ini harus hati-hati nih. Panjang banget. Wih, nggak ada. Nggak ada. Kayak anjing. Kalau gue keluarin kukunya, dia bisa nyakar gue juga soalnya. Coba dong. Biar netizen ada tontonan. Ya, kayak anjing ya. Kalau ini mah kayaknya lebih panjang. Panjang, kukunya tajam banget. Ini runcingnya lebih runcing dari karakal, om. Oh iya? Lebih runcing. Gue sering banget main sama dia, gue kena cakar. Walaupun dia main ya. Cuman, dia profil jantan yang jinak ya. Karena kita pelihara dari kecil. Ini jantan. Dan dia nggak punya sifat culas, om. Ini? Nggak kayak karakal. Oh beda ya? Serval nggak punya sifat culas ya? Ya, walaupun orang lagi duduk nih ngebelakangin dia. Dia nggak ada sifat culas untuk nyerang kita dari belakang. Oh, beda karakter ya? Beda karakter. Nah, kalau karakal, mesti bisa nyerang kita dari belakang. Ini sih kayak harimau banget ini. Nah, tapi kalau om main ke tempat orang lain, katakanlah ke zoo yang punya serva atau ke individu yang punya serva, belum tentu jantannya om bisa dideketin seperti ini. Tergantung treatment dia-nya juga. Dia jinak, bisa jinakin kucingnya apa nggak? Ini kayak lagi pake catnip. Lagi mabok ya? Mabok. Nggak ya, dia ngantuk ya? Nah, ini salah satu ciri jantan yang kita perihara dari umur sejak dini om, dua bulan setengah. Nah, kalau kita perihara udah segede gini, nggak bakalan jinak. Oh, jadi gitu. Atau pindah tangan ya? Atau pindah tangan. Dia aja pindah ke rumah om, nggak bakalan jinak sama om. Karena lingkungan baru juga gitu ya. Kalau di sini om, masih bisa deket-deketin dia. Tapi kalau udah nyampe rumah, om boro-boro mau ngedeketin dari pintu aja udah sama dia udah dihisingin. Jadi buat temen-temen tuh ya, yang nggak boleh dilakukan pada saat kita bertemu ke rumah orang atau temen ketemu kucing seperti ini, jangan main pegang aja. Karena belum tentu semuanya bisa didekati sedekat ini ya? Ya, belum tentu bisa dipegang. Tergantung bener-bener karakter si kucingnya, masing-masing individunya. Ya, cantik banget ya. Ya, cantik banget ya. Ya, cantik banget ya. Terima kasih.